Halo guys, jumpa lagi di Dongenging Game, kali ini bakal kita lanjutin ya petualangan Valkyrie Profile dan ya ini adalah episode terakhir dari game Valkyrie Profile ini Oke, jadi kemarin itu kan udah gue bilang ya, gue gak bakal nge-clear Forest of Spirits dan ya ini adalah game dimana gue udah nge-clear Cave of Spirits ya jadi gue udah ngebalikin A Curse Flame Jam ke si Odin tapi sebenernya itu gak gimana guna ya kalau kalian dapet Best Ending karena ya kalian bakal liat nanti, sekarang itu kita perlu kirim ya karakter kan si Odin minta Liseria nih, yaudah turutin aja tapi sebenernya gak bakal guna-guna gimana gitu coba nih, gue kasih liat nih settingan Liseria ya gak susah sih, dia kan minta Liseria dia minta itu avoid sama resist magic kalau gak salah, avoid resist magic sama undead intelligent jadi itu 3 ability yang perlu dimaksimumin dan yaudah lah gue kasih magic power resist damage sebagai bonusnya ya dan jangan lupa ya, dia itu minimal perlu 110 gitu jadi naikin semua trade-nya dan di level 8 juga si Liseria ini udah 124 ya hero value-nya, jadi udahlah gampang gitu dan yaudah gitu ceritanya, jadi kita equipin dia dengan beberapa equipment pas lah tuh, ruby maze dan lain-lain dan kalau buat item pelengkap ya kita kasih inilah school of devon ini bisa kalian beli ya di divine item dia itu ya, itu lah tuh ngasih pengetahuan tentang makhluk undead ya jadi yaudah kasih aja yang diminta ini biar berani dan bla 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 gitu yaudah gitu, oke kita kirim si Liseria ini ke Asgard oke, kita udah berhasil kirim dia jadi ya begitulah petulangan kita di chapter 7 ini ya dan nantilah gue jelasin equipment ya tapi yang pasti udah gue, nantilah nanti aja kita masuk ke Sacred Face ya kita cepetin oke tuh Goddess Freya has summoned you oke, nah di chapter ini beda dikit ya kalau kalian dapet best ending tuh, musiknya juga beda tuh, aku punya berita buruk untuk ditaporkan satu dari Ein Harrier yang kamu kirim mengkhianati Lord Odin si Lucian dituduh ya tuh, dia di eksekusi oleh Loki yang kebetulan ada saat itu tuh, Dragon Orb juga dicuri dan dikirim ke Midgard kita gak tau itu ada dimana mungkin kamu ada ide aku punya misi penting buat kamu tuh, kamu harus ngambil Dragon Orb yang dicuri tuh, kita dikasih udah tuh, kita gak bisa ngecek status Ein Harrier kita bla 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 wih, kita dapet Gram ya nah ini, Gram ini bisa dibilang bagus ya ya, ini adalah reward terbagus yang bisa kalian dapet random jadi pastiin kalian save dulu di akhir chapter 7 kalau gak dapet Gram kalian load ya Gram ini kalian dapetin dengan cara beli Orihalkon yang kedua terus kalian convert lagi ya pas kalian equip creation jewel kan pertama kali kalian dapet creation jewel dari Orihalkon ya ini Orihalkon kedua yang bisa kalian beli seharga 100 ribu nah, Orihalkon kedua itu kalian kalau equip bisa dapet Gram tapi yaudah dapet kita gak perlu 100 ribu harganya mahal oke luisian kalah oleh Loki iyalah misalnya si Loki itu kan Tuhan nah ini dia si Odin panik tuh, dragon orb dicuri ya tuanku dragon orb itu salah satu pusaka ya di dongeng mitologi Norse ini tuh, Loki ini terjadi seperti yang kau bicarakan ya tuh jadi ada ripple ya jadi kayak water mirror itu bisa kayak alat perekam juga dia gak buatnya mungkin gak bisa gak denger suara atau gimana lah kayak dimanipulasi gimana jadi keliatannya si Lucian yang salah tuh si Lucian tuh, si Freya tapi curiga apa kau pikir ini bijaksana biarin si Loki pergi tuh, kita gak punya bukti ceritanya itu bohong maksudmu cerita Lucian pake kaca air buat nyembunyiin dragon orb di satu tempat di Midgard tuh padahal si Lucian itu pake water mirror itu buat kontak sama si Leonard ya si Odin sama Freya itu gak tau tuh, tapi si Freya ini curiga tapi kan motifnya apa mau ngapain dia Nyuri tuh masa dia tiba-tiba kayak kerja sama sama Giant si Aesir ya Fanny atau Aesir lupa kok tukar-tukar pokoknya sama musuhnya itu tapi Loki juga gak megang dragon orb kata si Odin nah bingung dua-duanya tuh semua informasinya itu gak bisa diandalkan ya karena itu karena itu tuh sementara waktu kita biarin aja si Loki tapi kalau dia bohong tuh aku tidak peduli walaupun kita sebangsa aku tidak akan mengampuni dia nah begitu ya akhir chapter 7 ini kalian gak bakal ngeliat ini kalau kalian dapet normal ending ya kalau normal ending ya normal aja nah ini si Lucian ngomong ke Valkyrie kan si Valkyrie inget kayaknya tuh dikasih tau ini ini anting buat kamu tapi satu anting lagi ada di satu tempat kamu pasti tau tempatnya karena si Lucian itu yakin si Valkyrie itu adalah pelatina nah itu ini itu petunjuk ya kalian ini chapter 8 kalian bisa keliling-keliling dulu kalian bisa coba ngerekrut karakter lah si si Gandhar ada ya si Gandhar cuma gak penting ya eh kalau gak salah di chapter ini kalian gak bisa gak bisa gak denger suara orang yang sekarat lagi ya kalian bisa ngerekrut si Gandhar tapi kalian kan gak ada gak ada film apapun si Gandhar jadi boss di dungeon ya bukan Aryan Roth tapi di di mana ya lupa gue di Celestial Palace atau Palace of the Dragon tapi kalau kalian mau dapetin best ending kalian gak perlu sama sekali ke tempat dungeon ini ya bisa kalian bisa mungkin kalian takut level kalian kurang kalian mau nekin level dulu it's okay kalian bisa pergi ke tempat-tempat ini Palace of the Dragon dan apa tuh nah ini Celestial Palace ini dungeon terakhir di ini ya 3 dungeon berarti kalau kalian mau dapetin Flame Jewel ada di Aryan Roth buat di Seraphic Gate cuma ya enggak lah ngapain gue gak gimana banget cuma mainin demi story Cap Oblivion ini pasti ada lagi satu lagi kita cepetin aja tuh Celestial Castle ya nah gitu deh jadinya nah udah deh udah sekarang kita persiapan kita persiapan buat stack terakhir ya ini gram ini gram ini bagus ya tuh beliat 2000 2000 2000 attacknya wah mantap nih skillnya berubah juga katanya si Pak Keri nah sebentar nih material gem ini deh penting banget ya di game ini ya tuh nambahin HP 30% stun check ini buat nambahin fire resist si Valkyrie ya karena nanti kalau buat ngelawan si Bloodbend butuh fire kalau gak salah jadi sekarang si Valkyrie mana sih Valkyrie dia fire resistnya harusnya bagus ya karena udah ng-equip itu equipment nah sekarang buat karakter yang lain kita beli nih kita beli Valkyrie favor bagus cuma enggak deh Bahamut Bahamut bagus kalau buat si Angrim soalnya nambahin special attack damage by 30% tuh 30% oke Bahamut tier nah kalian juga bisa dapetin Bahamut tier tadi dalam reward akhir chapternya cuma ya kalian lihat sendiri kan harga Bahamut tier itu murah gak kayak harganya gram nih gue kasih lihat nih Orihalkun 100 ribu Bahamut tier tadi cuma 12 ribu ya mendingan kalian restart sampai dapetin gram dan kalian beli ini si Bahamut tier cuma kalau kalian males ya gak apa-apa sih terus 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 apa ini ya sebentar last avenger bisa juga dapet last avenger cuma ya jangan lah gak bagus bagusan gram bentar bentar sekarang lagi gue lagi nyari spear ini arcuin itu paling bagus ya arcuin ini dia paling bagus kayaknya oke ini buat si Ayalia oke gak gitu drastic stacknya ya emang paling bagus di game ini itu pengguna pedang ya itu rada gak imbang game ini nah sama tuh stun check protect jewel karena kalian itu nanti kalian liatnya si bloodband itu sekali ngeluarin api itu 15 ribu di misalnya atau berapa jadi kalau HP kalian kecil gawat itu sebentar sekarang kita cari apa ya gak usah dah traffic guard bla 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 soalnya kalian perlu fire resist ya serafik garb serafik garb sebentar ini sorry ini beli equipment buat si si angrim supreme garland gak usah ya ini 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 kalau magi gue equipment yang fire resist ini yang fire resist polian thunder polian grapes elven boat ah udahlah belilah elven boat tapi elven boat gak gitu guna sebenernya sih karena kita kalau ngelawan si fenry nanti bisa one hit kill ya beli aja deh oke oh gak bisa di equip lagi ah kampret kampret cuma si valkyrie oh gak bisa juga ada apa ini cuma oh cuma magi yang bisa equip yaudah dah define item bentar 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 nah sudah dah sekarang kita beli item healing aja union plume elixir point banish prime elixir doesn't cure noble elixir oh ini noble banish bagus nih ini ini kita beli 8 sekarang kita skillnya kita atur lagi ya set up splash sebentar sebentar lupa gue soalnya gue udah itu dari diri dulu pake panah yaudah ini guts ini gak secara skill ngatur sebentar 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 ini ada yang aneh nih gue mau ngatur oh auto item salah elixir noble banish ya oke noble banish udah diset ini 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 oke noble banish oke udah deh siap deh kita bisnis gak bagi experience orb ini kasarnya cuma ya sudah deh gak usah juga nanti aja oke sekarang kita save dulu sebelum memulai chapter terakhir karena ini bakal jadi event yang panjang ya ini bakal terjadi film banyak banyak film banyak cut skin gitu deh sekarang kita pergi ke whipping lily meadow ini inilah cara buat ngakhirin ya kalau kalian masih pengen naikin level ya kalian kunjungi lah itu dungeon-d dungeon tadi nah ini dia ayo kita menuju ke chapter terakhir hu ini buat dapetin best ending ya kalau kalian gak mau dapetin best ending yaudah mainin aja kayak biasa tuh sebenernya dia bukan mau ngasih kalung eh anting tuh si lucian yakin kamu pasti tau anting yang lain dimana dan bener aja si valkyrie nah dia pergi ke makam si platina dia gali dan iya ada nih kok aku bisa tau ya samar-samar ingatannya gitu tuh kenapa bisa tuh ada di sebelah darah ya itu pasti si platina udah membusuk darahnya iya begitulah tuh lucian nah udah ingatannya kembali ke semula ya dia inget tuh waktu kecil si lucian sedih tuh sealnya broken ya segelnya pecah inilah tujuan si lucian no ingat lagi masa lalunya be be lucian tapi kenapa dia bisa ngeliat apa yang di dalam isi lucian ya gak tau dah ning dan minum dulu panik loh tuh segelnya tuh dia mendapat memorinya kembali tapi seperti yang direncanakan ya iya jahat gila mereka tuh keamanannya berjalan normal aku mengerti jadi mereka itu udah nyeting ya tuh segelnya gak bakal pecah intinya tuh kalau segelnya rusak si Valkyrie itu bakal digantiin sama Valkyrie yang lain si Hrist tuh kok tiba-tiba sakit katanya nah ini dia ada jiwa Valkyrie lain di dalam mis Tina mis Tina tolong aku nah jadi Hrist kalian kalau setau gue kalau kalian gak punya Angrim sama Miss Tina kalian gak bakal bisa dapat ending ini ya jadi ini dua karakternya itu core banget apa yang terjadi tuh mundur Angrim ada yang gak beres iya udah berubah tuh siapa itu si Hrist ya aku adalah Valkyrie mulai sekarang kalian berdua akan mematuhiku jangan bercanda aku bahkan gak tau siapa kamu aku kecewa Angrim tuh nah di kehidupan lalu itu mereka sebenernya kayak partner ya Ian Harrier tuh kita bersama-sama malawan si Bram nah makanya kalian juga perlu ke Bram Castle ya buat ngebangketin ingatannya si Valkyrie tuh pertarungan panjang kita dengan Bram belum selesai tuh Silmeria adikku yang paling kecil si Bram itu masih punya jiwanya ya apa kamu gak tau tuh pertarungan sekarang antara Aesir sama Vanir tuh sebelumnya pernah gitu dia juga dalam pertarungan seperti ini lawan Undead jangan deget-deget tuh Valkyrie yang bener mana katanya tuh jangan sampai aku ngomong tiga kali ayo Hasuro bersumpah lah bakal setia tuh si Lennard gak bakal balik lagi ke dunia ini katanya tuh Lennard oh itu nama Valkyrie ya iya betul tuh dikasih tau dia adalah salah satu tiga Valkyrie ya tuh si Lennard disuruh nanganin midgar tapi sekarang dianggap udah gak layak karena ingatannya udah balik gitu aku gak terima jadi sekarang kamu mau apa katanya aku gak mau patuh sama kamu aku juga katanya tuh kalau kamu yang ngajak aku aku gak bakal gabung dari pertama katanya bercanda ya kamu si Mistina berani banget setia dia sama si Lennard ting tuh anting aku gak butuh bareng kayak gini uh dilempar tuh ternyata sambil ngelepar di magic wah tapi si Lennard jiwanya ngelindungin si Angrim sama Mistina ya gila dia baik dia tapi akibatnya oh Lennard jadi kamu gak bener-bener tidur ya katanya tuh aku akan biarkan kamu hidup iya kamu juga gak punya tempat untuk pergi katanya kamu bakal mati juga dia ngomong ke si Lennard kayaknya ya tuh itu jiwa-jiwanya si Lennard ya tuh the whips itu ya kayak kunang-kunang itu itu adalah jiwanya si Lennard si Mistina sadar tuh tapi mereka mulai ngilang tuh gak bisa kita melakukan sesuatu bingung Misty tuh ada suara tiba-tiba bekukan udara di sekitar mereka suara itu suara siapa coba wah si Misty juga jago tuh liat langsung dibekuin itu si Lennard ya suaranya tuh menakjubkan hmm si Lennard mantep disimpen jiwanya si Valkyrie Lennard kamu mau ngapain katanya selesaikan masalah kita tuh magic kuno itu susah dikendaliin teleport itu lama nge-cashnya katanya oh sekarang aku asumsikan kalian setuju buat gencatan senjata yang penting yang penting sekarang itu kita mau nolong si Valkyrie kan marah tuh bastard sialan katanya tapi kamu tau cara nolong dia wih pinter tuh pastilah sementara ini kita kembali ke laboratorium kamu kita akan ngomong disitu baiklah tapi sekarang aku melihat kamu apa yang terjadi padamu oh apa kamu lihat bentuk spiritku ya ampun si Lennard jadi kayak bunuh diri dia ya tuh tubuh fisiknya mengganggu jadi yaudahlah dihancurin sama dia dia jadi spirit aja hebat banget dia tuh marah sih mistina kamu gila jadi kan kalau kasarnya kalau manusia mau jadi spirit kan harus kayak dilantik sama si Valkyrie kalau si Lennard gak usah dia bunuh diri sendiri bukan bunuh diri sih kayaknya cuma misahin jiwa dari tubuh fisik nah balik ini kan ingatkan sama anak kecil ini yang si Lennard buat homonculus tuh tunggu kamu gila ya mau taruh si Valkyrie di tubuh kecil homonculus tuh jiwanya udah terlalu terdegradasi katanya gak ada jalan lain tuh apa ini buat muasih keinginan kamu katanya tuh tuh tujuan kamu kan ngambil Tuhan dan manusia ngegabungin gitu tuh kamu gak percaya aku apa kita punya waktu buat ribut antara teman siapa temanmu katanya lucu juga ini tuh yaudahlah intinya jiwanya itu udah rusak banget memorinya personalitynya gak bisa dijamin apa yang terjadi tuh jadi harus dilakuin cepet-cepet lah oke baiklah aku mengerti tuh lizard kalau coba lakuin aneh-aneh awas kau oke udah cepet udah kes nah jadi mereka berdua masukin jiwanya si vaker ini ke dalam tubuh si omun kulus be cuma si lezart yang bisa ya jadi jadi kalau demi lakuin ini tubuh ku bisa rusak bla 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 yaudah gak apa-apa tuh kalau walaupun penggunakan magic terlarang ya gak apa-apa melalui tubuh yaudah kayak mantra Allah oke jadi si jiwanya vakeri udah digabungin sama si homun kulus tadi ting oke jadi sementara si vakeri jadi anak kecil gini ya tapi tetep gak sadarin diri cuma kayak buat gak ter gradasi lebih jauh aja jiwanya bangun sadar dia tuh transfer jiwa jadi sementara vakeri bakal aman ini cuma kayak emergensi penanganan darurat tuh kita harus ngambil tubuh aslinya dengan cepet tuh kita harus mengalahkan dia ya si heris tadi kita harus cari dimana tuh si pinter tuh si lazat tau tuh ada di brem kastil vampir hmm wah si heris ada disini tuh dia mau ngebebasin si silmeria ya ini adalah cerita mengenai kenapa ini itu tuh adalah alur ceritanya vakeri profile 2 tuh makin aneh aneh katanya pertarungan heris dan aku itu ditakdirkan tapi kalian semua ngapain kesini tuh vakeri dibebani oleh ya itu takdir kejam dari Tuhan inilah hasilnya kalau semuanya mungkin aku ingin menentukan nasibku sendirilah si lezat bla 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 tuh kita gak mau si vakeri dihilangin oh si brahma akhirnya ngerti oh jiwa di dalam tubuh ini itu bukan vakeri yang asli ya tuh bukan aku udah kasih tau kita bertiga itu satu yang mana yang asli itu gak ada jawabannya gitu sebenarnya emang ada tiga vakeri siapa yang peduli katanya kau sudah menghancurkan lah menutup lah jiwanya si vakeri itu yang penting apa kau merindui sama dia tuh kalau si lenet itu bela manusia ya pasti dibunuh sama lord odin katanya itu yang perlu kamu tau kita tidak akan mengizinkan itu tuh kita akan ngambil tubuhnya lagi kalau kau gak keberatan katanya si lezat oke si algrim kaget tuh inilah yang aku ketahui tuh riz kakak tertua dari tiga vakeri tuh tubuh itu gak bisa ngeluarin kemampuan sebenarnya si riz dan belum sadar sepenuhnya gitu kamu terlalu cepat dateng kesini si riz katanya tuh kamu selalu meremehkan aku lah masih belum sempurna udah mau ngajak gelut gue katanya oke marah tuh tetap kamu cuma bisa sembunyi di belakang silmeria tuh dia sebenarnya sama si algrim kenal ya itu di valkyrie profile 2 tuh ayo kita kembalikan dia oke gampang ini gak susah do not die oh ya bram kuat dia ini kalian bisa pake si bram di seraphic yet oke kita beresin saja ini kasih lihat limitnya si bram karena gue gak pake main seraphic yet kan ois oke gak gimana gimana sih biasa aja bisa dapetin nanti kita bisa dapetin si bram sama si freya ya gitu oke jadi dikurung lagi ya dikumpulin lagi jiwa-jiwa sisanya si valkyrie ping hebat nih stina oke mereka pergi bertiga tuh terima kasih ya bilang ke si bram tuh angrim gak ada yang kamu mau tanyain ke aku aku gak peduli tuh si angrim ini orangnya bagus ya jadi dia bilang ya udah gak ada urusan lah sama gue yang sekarang maksudnya kasih ada kehidupan lalu ngapain kan udah gak ada urusan ya tuh iyalah kamu punya masalah lain sekarang ya kamu bisa katakan itulah tuh mungkin kita akan bertemu lagi oke si bram menghilang orang gila what a freak aneh banget ya kita cepet-cepet tuh kita gak boleh sampai meleleh tuh lady valkyrie itu bukan ikan nah sekarang digabungin lagi tuh metodenya seperti yang udah gue jelasin katanya oke oke bergabung oke ting jadi secara gak langsung si valkyrie itu berhutang budi ya sama si lezard nah balik ke tebusnya mula oke oke nah valkyrie apakah ini berhasil iya gak usah ditanya lagi kata si lezard kamu baik-baik saja valkyrie dia udah balik soalnya ingatannya ya jadi pasti kebayang-bayang si lucian kayaknya ada yang aneh kata si lezard tuh kematian orang yang dicintai tuh yang masih hidup ini yang pernah dikatain ke si lewelyn ya jadi orang yang ditinggal itu peneritaannya sakit banget tuh siapa yang masih ada dan siapa yang sudah pergi dia kayaknya menanyakan dirinya sendiri tentang si lucian aku gak mau ditinggalin sendiri lagi tuh dia inget ngeliat si lucian pas mati tuh si lezard bilang sekarang giliran kamu yang mati ya dia emang ngomongin kan dulu dia yang mati sekarang si lucian yang ninggalin tuh tuh apakah kalian lupakan aku juga lucian tuh ini si belenus ya bukan kamu cuma dewa kematian tuh dia jadi kebayang-bayang lah merasa bersalah gimana apa aku milih jiwa kayak aku mutusin bunga tuh apa aku cuma dewa kematian udahlah jangan sok-sok berkontemplasi ayo kita lanjutin ceritanya banyak omong sekali kau tuh dia inget yang dikatain si lucian ya Tuhan sama manusia itu gak bisa bersatu si lezard yang tau mah kamu gak punya gak punya ide ya kamu te apa sebenernya tuh kita bisa main disini tuh inilah rumah dia si platina tuh kamu terlihat sama persis kayak dia tuh salahku lah yaudinya diulang-ulang terus lucian tuh kebenaran itu selalu ada di dalam ilusi lah itunya coba ingat dirimu sebelumnya ingat perasaanmu ingat apa yang kau inginkan ini tak bisa dimaafkan apa no aku benci semua apa yang sudah aku lakukan eh ini hilang dia dibaliklah weeping lily midow tidak lucian memberiku anting itu tuh dia nyari anting yang dilempar sama si riz itu ya tuh anting itu cuma ya satu-satunya yang dia punya dari lucian gitu memorinya lah kasarnya tuh kenapa kamu harus mati kayak gitu tuh aku gak bisa buat dia hidup lagi aku benci begitu deh akhir cerita di bagian lenet nah ini si Loki yang udah berhianat oke nanti kalau kalian main normal ending itu kalian bakal lawan si Surt ini kalian pergi ke ini tuh kamu pasti punya alasan ya raja ku tuh kalau kamu pikir bisa menang lawan Odin dengan pakai jumlah tentara begini begini ya kamu pasti kalah kamu bilang apa tuh Gungnir Sylvan Bow sama Dragon Orb ya 3 dari 4 pusaka lah ada di tangan Odin kalau kamu percaya kamu masih bisa menang ya kamu bukan raja tapi orang bego bukan dengan kekuatan tapi dengan keadilan dia bilang tuh buat keadilan perlu kekuatan nah si Loki ngasih Dragon Orb dia itu kan Dewa Licik jadi bisa manipulasi Water Mirror tuh buat perlindungan aku gak bakal ngasih ini gampang itu aku harus punya keamanan kalau kamu izinkan apapun yang kamu mau nah si Loki juga punya ini ya Fenrir Serigala yang ngancurin itu ya sama ini Blood Band kayak naga legendaris gitu lah sama ini mitologi di Norse tuh aku harus mengaku deg-degan lah ini negosiasi tuh izinkan aku sama dua mahluk ini lah tuh Blood Band tuh Legenda berkata si Blood Band itu nelen empat pusaka apa tuh pusaka yang terakhir dari empat pusaka itu pedang setan Levantine bagaimana kamu bisa nolak aku ngasih aku ngasih aku ngasih dua pusaka sama dua hewan buas lah kamu baik sekali katanya tapi tuh oh punya harga diri dia si Sword ini ya kita gak jadi serendah itu lah pakai setan sama hewan buas buat perang tuh kamu bilang kamu gak butuh pertolonganku iya baiklah yakin keputusanmu be iyalah kasarnya si Loki sekarang punya Dragon Orb tuh akhirnya si Loki lah udah kesel lah aku akan buat kamu sama si Odin yaudah matilah Ragnarok dimulai tuh kata yang tidak ketahui oleh cuma Tuhan yang tahu Ragnarok itu Twilight of the Gods kehancuran Tuhan Ragnarok sekarang gak ada yang bisa memprediksi Odin setengah tuh Odin juga setengah mortal ya kan dari elf sama si Lezat udah dibilangin setengah Tuhan tuh darah manusia ada di tubuhnya tuh dibenci sama Dewa lain tapi karena manusia bisa bertumbuh ya nah kalau si Loki ini gabungannya Aesir sama Vanir jadi kayak ya yang lagi perang itu sekarang makanya gak pernah diterima secara utuh gitu jadi dia benci sama semua makhluk hidup si Pakri tuh sama udah jadi mirip kayak si Odin kasarnya tuh kekuatan sesungguhnya masih tidak diketahui kan karena si Lezat udah ngasih dia tubuh homunculus ya yaudahlah masih ngomong ngomong tuh saling apa yang terhindarkan bla 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 begitu lah permainan langit katanya nah ini dah si Valhalla hancur berantakan sama si Loki dihancurin kasarnya si Loki kan tuh akhirnya lawan si Odin si Surth udah mati berarti kamu berani disini lawan aku katanya aku pengen lihat Gung Nier ngeluarin kekuatan sesungguhnya tuh hitam menelan semua warna tuh kayak itulah itulah penda black hole kayaknya si Gung Nier kekuatannya gitu persis seperti kamu tuh kamu adalah pemegang pet pusaka jadi gak penting lah berapa banyak yang kamu punya Loki kamu sudah berbuat keterlaluan terlalu jauh apa kamu mau kira karena dimaafkan ya pun Freya kamu gak bisa apa-apa bisa apa dia ini Valhalla udah hancur gini tuh dia tau Loki punya orb gak mungkin bisa menang lalu si Lennet pergi ke Valhalla ya kemungkinan dia itu tadi mau cari cara ngidupin si Lucian atau blablabla tuh Loki udah nyuri orb bukan si Lucian jadinya tuh dia menghinati kita si Loki kamu harus pergi ke sisinya Odin Freya udah disitu terus lo ngapain disini monyong tuh empat empat pusaka ya tuh empat dunia yang terletak di pohon Yggdrasil dunia manusia Midgard dunia Tuhan itu Asgard dunia elf itu Avalheim neraka itu Niflheim tuh setiap dunia itu punya treasure punya pusaka buat ngejaga kedamaian nah dragon orb itu yang ngejaga kestabilan di dunia manusia dia diambil sama si Odin ya buat nyiapin perang tuh berencana untuk bunuh dua burung dengan satu batu tuh tuh karena dragon orb diambil dunia manusia itu jadi kacau ya sering perang apa makanya dibilang si Lord Odin mungkin cuma mau bantu kamu biar jadi bisa merekruit soul tapi si Lennet marah oke si Lennet sampai di tempat si Odin dan kalah gila ya hol si Loki hebat banget bisa ngalahin Odin berarti walaupun kan sama-sama punya treasure jadi gak bisa dibilang si Loki licik lah dimana Loki kamu mau melawan dia iya Tuh enggak pertama kita harus ngumpulin semua Tuhan dulu mau dilawan rame-rame ya gak bisa lah dia punya treasure oh on lo Freya wih wih si Valkyrie udah keren aku gak harus dengerin omongan kamu nah iya ini semua terjadi karena si Odin ngambil dragon orb ditaro di Valhalla makanya makanya orang-orang jadi menerita buka matamu Lenith aku tahu apa yang kamu rencanakan kematian orang itu cuma momen yang momen singkat aku nyegal memorimu demi kebaikanmu tuh kalau manusia lahir setelah mati dilahirin lagi reinkarnasi ya itu adalah ya alam takdir lah kamu gak boleh mengizinkan emosi manusia seperti itu kamu akan kehilangan segalanya apa sih segalanya yang kamu omongin udah lah ribut lah tuh kamu arogan banget emosi manusia kamu bilang oh si fakri bilang aku mau nolong semua manusia tuh berpisah itu bener-bener sedih gile lu sendiri bilang tadi matian fleeting moment tapi sekarang lu sama si Odin nangis-nangis balik lagi udah tinggalin aja orang gila kenapa kamu gak bisa menunjukin perasaan kamu ke manusia kayak gini gitu lu bisa sayang sama si Odinu segitunya dimana Loki oke ini adalah final dungeon jadi sekarang kita save save ya oke kita save sebelum save ya kita bagi-bagi experience lah ada berapa sih ada berapa sih 800 ribu ya jadi 840 ya jadi kita kasih 210 ribu ewang lah 210 ribu ewang ini 210 ribu angrim 210 ribu adil kan gua si Lorenta si Lorenta magi itu gak penting ya emang kasar dulu gua pake Mistina cuma ya sama aja magi oke 210 ribu oke cuma naik 1 level oke jadi kita save lagi ya sebentar 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 equipment ini udah ready fire resist material game stun check stun check protect jewel magic bangle oke deh kita ready deh gua masih equip itu ya dimension slip jadi kita gak usah ngelawan keroco-keroco kita ini bakal dapet demand sword levantine ya tapi itu lebih kuat daripada gram mungkin kalian bilang ya makanya kalau gitu mau ngapain dapetin gram tetap gram itu kan kata gue item paling mahal mesti Orihalkon dan kasarnya kan kalian gak kayak gue gitu mungkin kalau mainnya kalian mungkin mau main di dungeon biasa dulu kayak ke palace of dragon dan lain-lain itu kan berguna gitu kalau gue ini cuma dilewat aja menuju stage track here oke ayo ayo ini musuhnya lumayan asik sih di mereka mereka ngasih kayak 13 ribu experience lumayan gede experience-nya pastiin kalian punya guts sama auto item ya oke ini dia kita save lagi jangan meremehkan ya sulit sini sini jadi ya jangan-jangan itu harus pas 50% baru kita unlist all attack Mike Reinforce ya oke jadi kita pakai normal attack terus kita save state deh ayo cepetin 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 oke oke sapkar oke mic Reinforce lagi dah cash cepetin kita save state lagi cepetin lah sabar aja deh jadi kita rotasi aja safeguard sama itu soalnya dia ini kurang ajar ya ya itu apa ya kita ulang lagi ya save guard lagi aja karena Mike Reinforce itu tahan 10 turn kalau masih kalah lagi ini mesti pakai dampen magic kayaknya coba ya kayaknya udah cukup belum ya buat ngebunuh dia enggak sih belum sih kayaknya kita scale lagi lah eh ngeguard lagi oke turn berikutnya oke oke ini udah 50% HPnya jadi harusnya kita kuat kita save state oke oke Elia berhasil kayaknya kali ini this one this one this one this one is strong Volkery berhasil 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 guys ya itulah kuncinya jadi kalian harus bisa nyelesain dia HP dia gak boleh dibawa 30% atau bla 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 kalau gak ya itu gravity blessing tiap turn akhirnya udah lo mati gak usah eh jangan kasih ya biar menerita dia siksa berapa demisi sekarang saya boleh lihat wih 6.000 6.000 6.000 6.000 makan tuh oke wih oke ini eksperisnya lumayan oke berhasil akhirnya demon sword levantin oke nice 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 buh ini juga bisa level 3 ya kita ngijinin kita level 3 ini si angrim equip infernas buat ngebunuh si fenrir ya si vendor ini sebenarnya sama susahnya kayak si bloodband tadi cuma karena kita punya infernas one hit kill ya infernas itu ngebunuh musuh yang lemah sama api dalam satu pukulan makanya itu gue bilang selesaiin citadel of flame ya ya kalau kalian mau lawan normal juga bisa silahkan cuma ya ya gitu caranya sama oke kita save kurang ajar bener tapi tadi sampai mati berkali kali oke nah sini loh udah kan infernasnya mastiin lagi guys oke udah tapi kalau dia preemptive attack bagaimana ya tenang lah ada guts lah gak mungkin susial itu mati semua dia yang ngebunuh si Odin kalau gak salah ini dalam mitologi dia yang ngegigit mati langsung kasihan kamu tada infernas ya guys infernas asik tuh lebih susah daripada blood benar arusnya 29 wih angrim hp-nya sakit kita ganti ya oh dia bisa ngikut gram ya kasih dah bagus bagus lah si valkyrie provokan demon sword levantin oke sekarang kita siap ke pertarungan terakhir melawan Loki mana tempat save lah kalian harus punya multiple save kalau kalian gak bisa tembus ini kalian gak bisa naikin level di chapter-chapter sebelumnya kalian mati gitu gak bisa farming gak bisa apa bahaya oke oke kita cek stock item ya union belum tuh udah keseringan mati kita kita save oke 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 mau ngehina gua loh gua juga pake demon sword levantin salah satu pusaka jadi seimbang harusnya malu tuh akhirnya kamu muncul tapi sudah terlambat tuh gak ada yang bisa menghentikan aku sekarang tuh dihina soalnya ya kasarnya kan kita anak buahnya si Odin Odin aja kalah tapi si Loki gak tau si Valkyrie itu udah beda dari yang dulu tuh kenapa kamu benci aku apa karena aku bunuh si Lucian manusia itu ini kesempatan mau buat bertarung melawanku mungkin kamu akan merasa damai oke ini kalian gak bisa ngapa-ngapain bertahan lagi tiga turn ya kalau gak salah aku tidak akan memaafkan kenapa kamu benci aku wih dirinya sendiri gak bisa dimaafin katanya gila Fain apa ya apa ya diheal aja udah jaga kesehatan satu damage emang gak bisa dia apa-apain kita fast forward saja wih sakit banget wih tuh bahkan dengan pakai levantine cuma itu yang bisa kamu lakukan kamu bilang apa marah dia kamu gak bisa menggunakan kekuatan penuh karena temanmu ada disini oh ini itu kalah kalah si Freya si Freya sampah juga ya tuh tuh kalau kamu pakai itu dengan penuh ya kayaknya si Anggring itu bakal mati dipakai gitu kayak kekuatan gak tau lah oke kasih tau rasa kasihanmu itu ya gitulah Dragon Orb tidak aku tidak akan gagal katanya kamu sudah gagal oke tidak ini kekuatan Dragon Orb kayaknya si Loki ngancurin segalanya tapi tuh hancur semuanya sampai ke efeknya ke dunia manusia juga tuh kayaknya tuh iya tuh oke 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 hancur semuanya oke 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 tapi si Pak Kering gak kenai tuh tuh kuat banget hebat dipuji nah begitulah Lenet katanya tuh gunakan semua kekuatan buat dirimu sendiri tuh nyoba nolong yang lain kamu bakal mati katanya nangis ya nangis jangan nangis cantik kamu dan aku udah sama tuh aku dengar mereka tuh dia bisa gak dengar semua suara orang di Midgard ya tuh aku merasakan mereka aku merasakan semua sakit mereka buah kekuatan apa ini nah ini kekuatan barunya si Lenet ya ini si Lazard ya Odin itu Tuhan yang lemah kata-kata dia dulu tuh ya tuh Odin itu setengah elf makanya bisa bertumbuh dan jadi kuat tuh punya kemampuan buat tumbuh seperti kita manusia tuh omongulusku dari apa tau gak tuh omongulainya dia itu half elf tuh kalau aku mindah jiwaku ke itu aku yang jadi Tuhan dong si Lazard nah tapi kan dia ngelakuin itu ke si Valkyrie makanya si Valkyrie itu kasarnya bisa dibilang sama kayak Odin setengah Tuhan makanya dia bisa grow kekuatannya ya dan jadilah sekuat ini itu penjelasannya kekuatan ini ini dari kalian semua bing wah asik didupin lagi semua sama dia dia power of creation ya tuh jadi bener-bener kayak Tuhan dia 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 hidupin lagi semua yang udah dihancurin lah ngerestore lagi lah tuh jadi pulih lagi semuanya tuing wih tuh dunia manusia ini ya bukan Valhalla ini harusnya iya ini dunia manusia ini kadang dihancurin dunia manusia tuh pohon Yggdrasil dipulihin juga oke be nah ini baru Valhalla jadi hijau lagi semua asik lanet asik lanet tuh efek samping dari bersatunya Valkyrie dan anak homunculus tadi nah dia jadi kuat banget kayak Odin tuh kekuatan untuk menciptakan gak mungkin tuh kamu adalah pengambil jiwa kekuatanmu gak mungkin sebesar ini si Loki heran wih sekarang aku punya kekuatan absolut lah kekuatan penuh bla 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 lah ah si Lucian good luck Platina yes yes kadangnya berang apa ini hidup lagi semua tapi dalam battle tuh ketika kesadaran ku tidak terbatas tidak terikat pada gadis memang ingatan gadis ingatan gadis kecil aku perlu ngebunuh kamu dan dunia juga tetap hancur tidak mungkin aku sekarang punya kekuatan buat mempertahankan semua beuh tuh sisi yang lainnya memberi kekuatan untuk melindungi semuanya oke deh final battle kita save state ya gak lucu nih kalau mati kita mesti nonton lagi segitu panjang magic might reinforce sabar takutnya kayak bloodbend lagi enggak sih tapi yang bloodbend lebih susah subguard mampus dulu tambah sakit damage kayak tuh ya kerasa banget itu satu setengah lah wah ini sakit aduh 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 elixir harusnya pake prime elixir aja sih perit-perit banget gue ya kasal battle terakhir ini matterless point game juga gak kepake oke sekarang kita save state lah oke kita combo akarnya dia mati lanet wuih sakit banget sekarang damage red 7 ribu 7 ribu 7 ribu harusnya dia yang terakhir 4 drop 9 pecom dar uh 79 ribu harusnya bener dia yang terakhir si lenet si ungrim terus kenapa gak gak kesapa-apa monyong ngeraja terakhir sebenarnya itu si itu ya si bloodbend bener 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 wah gak mati gawat dia nih harusnya si lenet yang terakhir tadi kalau dia aneh-aneh awas aja gak gara si ungrim ini pake bertingkah banget kenapa dia gak wih dragon orb biarin kita bisa liat jadinya jadinya oh 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 nice nice baru kali ini guts berguna tapi hilang semua berarti buffnya ya ya sudah lah HPnya juga tinggal segitu dia gak ngeheal turn ini kayaknya beres sudah HP lu tinggal sekarat oke beres tamat akhirnya guys gue bakal lanjutin ninja gaiden dan kemudian vagrant story oke itu salah satu game playstation favorit gue vagrant story bagus banget nah loki i never understood what was inside your heart i wonder if i'll ever be able to understand you i think you already do me hmm hmm lucien shall we go begitulah guys akhir dari game valkyrie profile ini jadi dia dia bisa dibilang udah jadi dewa di dunia ini atau mungkin gak tau tapi gue ya intinya ini spoiler bisa dibilang sih nanti kan di valkyrie profile 2 valkyrie profile 2 itu kayak prequel tapi sekaligus sequel juga ya karena si valkyrie ini balik ke masa lalu gitu gue juga belum tamat yang kedua dulu gak sempet tamatin tapi garis besarnya gitu dan itu bakal gue buat ya suatu saat di di apa itu namanya di channel ini jadi pastiin kalian ya subscribe ya jangan lupa ya kalau kalian suka sama channel ini cuma gue masih gak bisa kasih kepastian kapan karena begitu banyak rpg-rpg bagus dan game-game baru yang bakal keluar ya tapi ya pasti akan gue buat ketika ada waktu luang ya abis program story gue itu pengen kayaknya samurai warios 5 ya guys abis itu kayaknya gue bakal balik main final fantasy lagi final fantasy 9 terutama oke dan ya beginilah jadi intinya game ini kayaknya gak ada apa-apa deh coba kalau kalian cuma bakal nge-unlock seraphic gate seudah ini jadi kalian bisa main extra dungeon gitu disitu kalian bisa dapetin freya bram tapi kalian mesti ngelengkapin flame jewel ya punya 8 flame jewel biar bisa dapetin semua rahasia di seraphic gate gitu begitu guys jadi ya begitu sampai disinilah kita cepetin aja sambil gue ngebacot sampai disinilah permainan Valkyrie Profile kita terima kasih yang udah ngikutin sampai episode terakhir ini terima kasih juga sama ya salah satu subscriber gue ya Iwan Iwan dia selalu menanya kapan kan upload part berikutnya tuh aku kira bersama kita bisa menemukan kebahagiaan jadi itu membuat gue semangat ya buat bikin video ya gitu jadi terima kasih buat supportnya kita udah sampai di pengakhir ini pengakhir apa tanya yaudah akhir game ini gitu seraphic gate kan gak ada ceritanya mau ngapain gue bahas juga gameplaynya gitu-gitu aja oke jadi seudah ini gue bakal bikin alur ceritanya ya oke jadi ya terima kasih kalian udah ngikutin sampai habis gue ucapin lagi makasih banyak ya tolong bantu like video ini dan tinggalin komen bla 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 apa gitu ya ya apa aja yang kalian ingin katakan buat gue sampein request atau apa begitulah dan yang pasti itu kalau kalian belum subscribe ya kalian subscribe dan jangan lupa nyaliin notifikasi ya jadi channel gue ini mengenai gameplay sama alur cerita gitu gameplay game baru itu pasti gue buat kalau gamenya bagus dan gue suka ya kayak samurai warrior 5 resident evil itu kan seru gitu cuma kalau kayak game yang remeh temeh ya gue gak suka gitu gitu mendingan gue pilih main game klasik lagi dan bikin alur ceritanya oke jadi tolong bantu dukung ya channel ini biar makin berkembang ingin deh kayaknya 100 ribu subscribers nah tuh tuh Odin sudah berarti Odin gak hidup lagi ya tuh ini tuh Odin udah itu si Valkyrie itu jadi kayak dewanya lah tuh dunia kayak lagi lahir tuh 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 kayaknya kalau ada Valkyrie profile gimana kayaknya si Bram jadi antagonis nih kayaknya kayaknya gue gak main yang kedua ya cuma ya yang kedua itu si Valkyrie nya kalau gak salah kalau gak salah ya mati kan karena balik ke masa lalu blablabla gimana tuh dia bilang dia dia megang setengah Lord of Creation si Silmeria ya tuh si Niflheim gak bakal lima aja tuh manusia Midgard dia membuatku khawatir si Lazard ya ini juga yang jadi villain utamanya Valkyrie profile 2 dia kan tuh dia itu selamat tanpa bantuan si Valkyrie ya karena pake philosopher stone tuh aku bayar harga yang mahal tapi ya itu hidup itu emang mahal katanya tapi menarik ya teorinya udah terbukti berarti tuh perubahan Valkyrie udah mengajarkan sekolah sesuatunya tuh sekarang dia percaya dirilah bisa mewujudkan apa yang dia inginkan pinter emang dia tuh cuma dia jiwa yang gak dikontrol sama si Valkyrie karena dia kan gak diidupin lagi kesannya dia bebas mau ngapain pun tuh walaupun begitu dia sudah menangkap jiwaku di dalam yang lain dia suka soalnya tuh jahat 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 Valkyrie profile ayo ayo cepetin ada apa lagi kalau gak salah kalian bakal dikasih option buat nge-save atau gimana ya buat serafik gate nanti atau ini auto-save gue juga lupa deh gimana pokoknya ya gitu deh nanti bakal buka dungeon serafik gate gitu kalau kalian udah namatin oke ya sudah lah begitu saja ya pastikan subscribe nyalain notifikasi sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati